Pertemuan keempat Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perumusan rekomendasi kebijakan Dulu waktu saya kuliah, merumuskan rekomendasi ini dari nggak bisa ngitung, tiba-tiba bisa ngitung Dan dulu mikirnya kalau analisis kebijakan itu karena ilmu sosial, kayaknya nggak perlu hitung-hitung Tapi tahu-taunya ada menghitung juga, nanti mungkin Pak Gedi akan menjelaskan lebih lanjutnya Nah disini seperti tadi saya yang sudah sebutkan bahwa kita masih akan ditemani Pak Gabrielele atau Pak Gedi Dan pertemuan kita kemarin itu sudah membahas tentang forecasting dalam analisis kebijakan Untuk mendramatisir dokumen analisis kebijakan agar pengambil keputusan tertarik dengan masalah yang kita bawa Nah dan untuk hari ini perumusan rekomendasi kebijakan ini mungkin bisa untuk semakin memantapkan Bahwa mengapa pengambil keputusan perlu mempertimbangkan rekomendasi yang sudah kita susun Dan sebelum kita memulai ini ada waktu 20 menit untuk kita mereview Sebelumnya saya ingin bertanya apakah Bapak dan Ibu yang kemarin mengikuti pelatihan Ataupun sudah melihat videonya Apakah sudah mencoba untuk melakukan materi yang sudah Pak Gedi dikasikan kemarin Dan berlatih mengenai bagaimana cara forecasting Jika sudah ada mungkin bisa melakukan raise hand atau langsung unmute Silakan Bapak dan Ibu sekalian Kalau tidak ada saya coba satu persatu ya ini untuk menanyakan Ini sepertinya Ibu Tuti langsung unmute ini Halo Ibu Tuti Ya pagi Mbak Ya pagi Ibu Tuti bagaimana Ibu kemarin sudah mencoba untuk forecasting Ya saya jangan ada yang mau ditanyakan oleh Pak Gedi nih Ya baik Selamat pagi Pagi Ibu Ya yang pertama mungkin saya sudah mencoba ya untuk forecasting Yang pertama itu yang idealnya berapa kalau kita menggunakan data seris Pak Dua minimal atau berapa yang biasanya makin banyak makin baik Tetapi contoh kami sudah melakukan pada risk kesedas itu kan lima tahun sekali 2013-2018 Saya mencoba dua itu dua risk kesedas 2013 Tentang yang kemarin saya ini tentang SPM Terutama di dalam kunjungan pertama sampai keempat Itu memang di dalam dua tahun ya lima tahun risk kesedas itu memang mengalami penaikan Tetapi sedikit Misalnya kunjungan pertama itu dari 79 menjadi 83 hanya 4,7 Kemudian keempat 67 menjadi 70 kan tidak terlalu naiknya lima tahun enggak signifikan Kemudian yang menarik adalah di pertolongan persalinan Pak Gedi Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan itu 2013 80,9 Tetapi di 2018 turun menjadi 69,2 Kan yang dilayani oleh duko naik gitu Dari 13 menjadi 15 mungkin apakah ini yang bisa nanti kita gunakan untuk melakukan untuk rekomendasi-rekomendasi itu Tapi dengan akibatnya kita sebutkan nanti Belum sampai ke sana Kemudian kunjungan neonatal lengkap juga gitu Dari 38 menjadi yang 2013 menjadi 2018 45,5 Kan sedikit sekali lima tahun Mungkin bisa juga menggunakan data profil tahunan Tapi saya belum menghimpun semuanya Mudah-mudahan ada gitu secara nasional Ini nasional ini data nasional nih Pak Nanti untuk Sumatera Barat tentunya ada juga Mungkin kejadian juga akan seperti itu Bagaimana Pak Gedi sebaiknya Makasih Pak Gedi Baik, Mbak Tri saya langsung tanggapi ya Iya Pak Gedi silahkan Ini kalau ada peserta yang minta di admin Ada adminnya di situ ya Mbak Tri ya Ada Pak Gedi ya Baik, terima kasih Bu Tuti untuk pertanyaannya Pertanyaannya bagus sekali Soal dasar ya Dasar untuk melakukan forecasting Data itu kira-kira yang ideal berapa tahun Tidak ada kesepakatan yang Bukan kesepakatan, tidak ada rumus yang pasti Tetapi kalau bicara kesepakatan ada Bu Dan kesepakatannya itu data yang bisa digunakan untuk melakukan forecasting Proyeksi itu Itu minimal data 5 tahun Jadi Ibu hitung mundur aja kalau mau melakukan riset Memproyeksi di 2020 Berarti kan paling tidak 2015 sampai 2019 Harus ada data itu Nah Kenapa 5 tahun? Karena dianggap 5 tahun itu sudah cukup Cukup basis untuk melakukan Apa namanya Melakukan proyeksi Juga memperhitungkan Satu mungkin ketersediaan data Bu Bisa saja data-data di Let's say kalau kita mau ambil 10 tahun Apalagi 20 tahun Mungkin datanya tidak tersedia Termasuk juga misalnya Kalau kita lihat contoh seperti IPM Bu Itu sampai dengan kurang lebih 2009 Ada modifikasi terhadap cara perhitungan Sehingga Kita punya pilihan Apakah mau menggunakan data yang sampai 2009 itu Atau menggunakan data sesudah Nah yang jelas Pertimbangan antara Faktualitas dengan aktualitas Itu harus di Harus di Apa namanya Diperhatikan betul Faktualitas ya Kita bicara tentang data Tetapi kalau datanya outdated Ibu Bapak mau memproyeksi 2020 Let's say Kemudian Data yang dimiliki yang terakhir 2015 Itu agak sulit Ada jeda waktu Time gap itu Time lag Selama 5 tahun Dan disitu apa saja bisa terjadi Jadi Selain faktual Data-datanya itu harus faktual Ada Tetapi juga aktual Nah Data aktual yang dimaksudkan disitu itu Paling tidak N-1 Jadi Sekali lagi Kalau proyeksinya ke 2020 Paling tidak Harus ada data di 2019 Itu kalau proyeksi sederhana ya Untuk policy forecastingnya Nah Kadang-kadang Data juga Bukan kadang-kadang Data juga penting Untuk membantu kita Mendramatisasi Masalah Di bagian latar belakang Nah Terkait dengan itu Engel menjadi Pilihan Engel ya Pilihan cara kita melihat data Itu sangat penting Data itu sifatnya netral Yang memberi makna Pada kita Mengolah data Menjadi informasi Itu adalah si Analis kebijakan Si penulis Si pengguna datanya Oleh karena itu Engel yang digunakan Itu sangat menentukan Ada misalnya Contoh ya Bu ya Kalau di Jawa Tengah Let's say Angka kemiskinannya Misalnya 2 juta Angka kemiskinannya 2 juta 2 juta terlalu banyak Angka kemiskinannya Adalah 200 ribu 200 ribu itu kan Kurang lebih berapa Untuk Oh ya Jawa Tengah Penduduknya banyak ya Oke 2 juta ya Misalnya penduduk miskin Jawa Tengah 2 juta 2 juta itu kan Kurang lebih 10% Bapak Ibu Nah Tinggal sekarang Bapak Ibu Mau menggunakan Angka absolut tadi Yang 2 juta Atau angka Angka relatif Presentasi Itu juga pilihan Saya lebih suka Dalam konteks ini Menggunakan Angka absolut Karena kalau Membayangkan 2 juta orang miskin Di Jawa Tengah Itu kan Luar biasa itu Penuh sesak Di jalanan Dengan orang miskin Ketimbang kita Mengatakan 10% Apalagi misalnya Ini Skenario aja Bu Misalnya Ternyata Kemiskinan Di tingkat nasional Kita Itu 12% Nah ketika Bapak dan Ibu Mengatakan Ini Jawa Tengah Ada 10% Angka kemiskinan Maka pemerintahnya Saya kira Akan santai-santai saja Santainya kenapa? Ya karena Angka kemiskinannya Masih di bawah Rata-rata nasional Jadi Engel itu sangat penting Bapak Ibu sekalian Sehingga Kita bisa menemukan Beragam situasi Kadang Orang menggunakan Angka absolut Kadang menggunakan Angka relatif Kemudian Terkait dengan Rentang waktu Tadi Bisa menggunakan Rata-rata Bisa menggunakan Trend Dan biasanya Selalu Pilihan Engel tadi Membantu kita Untuk tanda petik Mendramatisasi Agar bisa mencuri Mencuri perhatian Dari si Policymaker Misalnya Oke lah Trend Trend yang Yang umum Selama lima tahun terakhir Terkait capaian IPM Misalnya Naik Atau SPM tadi Naik terus Lalu di tahun terakhir Turun Kalau kita pakai Rata-rata Maka itu Tidak akan Bisa menjawab Tidak akan Membantu Mendramatisasi Situasi problematis Tadi Tetapi Kita mengatakan Ketika kita Mengatakan Sebenarnya Sudah bagus Tetapi Di tahun keempat Terjadi penurunan Nah itu Sudah sesuatu Policymaker Akan bertanya Ini ada apa Ini Sehingga Hindari Menggunakan Apa namanya Rata-rata 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 di situ Atau trend Karena pasti Nanti Keliatannya Itu akan Naik terus Kalau data awalnya 3-4 tahun awal Itu naik Jadi Sangat tergantung Pada Kita mau apa Tentu saja Sebagai Kalau Bapak Ibu Analis kebijakan Pengennya Rekomendasi kebijakan Yang diberikan Itu dipraktikan Ditindaklanjuti Oleh policymaker Maka Dramatisasi Masalah Menjadi penting Dan dramatisasi Itu Soal kemampuan kita Menempatkan Engel tertentu Di dalam Membaca data Sehingga data Yang biasa-biasa saja Menjadi data Yang Luar biasa Itu prinsip Prinsip umumnya Bapak Ibu Sekalian Jadi ada yang Memang Secara akademik Disepakati Seperti yang kemarin Kita sudah diskusikan Tetapi Jangan lupa Bahwa Pada akhirnya Policy Brief Misalnya Atau policy Apa Report Policy Research Yang kita lakukan Itu Harapannya Ditindaklanjuti Oleh policymaker Maka Ada kebutuhan Untuk memahami Logika politik Di situ Dan logika politik Itu biasanya Yang paling gampang Dengan dramatisasi Masalah Yang pada akhirnya Berpengaruh Pada Let's say Kepemimpinan Reputasi Apa Atau legitimasi Sebuah pemerintah Saya kira Sementara Begitu Bu Tuti Dan Makasih Pak Kemi Terima kasih Pak Gaby Dan Ibu Tuti Baiklah Bapak dan Ibu Di sini masih ada Waktu Mungkin Ada Bapak dan Ibu Yang lainnya Ingin Menyampaikan Hasil yang sudah Dicoba Mengenai Forecasting Kami persilahkan Untuk langsung Melakukan Rise hand Atau Mengklik Unmute Mungkin Dari mitra Valasi Atau Dari peserta Yang berbayar Dipersilahkan Ibu Ariyani Mungkin Mohon bantuan Untuk Diklik Unmute Halo Selamat pagi Ibu Ariyani Halo Ibu Ariyani Selamat pagi Selamat pagi Mbak Tri Iya Selamat pagi Ibu Bagaimana Bu Mengenai Materi Kemarin Untuk Forecasting Apakah Sudah Mencoba Untuk Lakukan Belum Sempat Mbak Tri Oke Baik Tidak Apa-apa Ibu Mungkin Dari Ibu Ratna Wati Halo Selamat pagi Ibu Ratna Mohon bantunya Untuk Diklik Unmute Ibu Ratna Wati Silahkan Untuk Diklik Mikrofonnya Hingga Unmute Ibu Bagaimana Apakah Sudah Berlatih Untuk Forecasting Bagaimana Resus Kebijakan Baik Baiklah Karena Masih Sepertinya Ini pagi Masih Ada Yang Belum Bercoba Berlatih Bers